Masalah cedera masih menjadi hal yang terus menghantui Real Madrid Dany Carvajal menjadi korban terbaru yang harus menepi dari lapangan hijau Dany Carvajal mengalami cedera setelah berbenturan dengan Jeremy Pino Dalam laga Real Madrid menghadapi Pelareal di Santiago Benavio Masalah cedera ini telah menjadi hal yang terus menerpa Real Madrid Setidaknya dari 14 bulan terakhir Bukan hanya pemain dari tim utama saja yang terdampak cedera Beberapa pemain muda jembolon dalam pabrika juga harus menepi Masalah cedera ini dimulai dari 10 Agustus tahun lalu Ketika Tribaut Courtois mengalami betulan sehingga cedera parah Di bagian lutut tidak dapat dihindari Tribaut Courtois bahkan tak dapat menahan tangis Para dokter di Paldebas pun akhirnya mendeteksi bahwa keeper asal bergia itu mengalami cedera ACL Kurang dari sepekat Mas Belangkos harus kembali kehilangan pemain penting di dini belakang Kali ini Edna Rebili tahu yang harus menerita cedera Seperti yang dialami Courtois Sudah jatuh terdipat tangga Mungkin itu gambaran yang tepat untuk Real Madrid Jelang penutupan tahun 2023 Mereka harus kehilangan pemain lain Pada 17 Desember 2023 David Al-Abbad juga menderita cedera ACL Ketika ia tampil menghadapi pilar real Tiga kasus yang sama dalam satu musim Cristiano Ronaldo kembali menyumbang peran penting Saat Al-Nasr mendapatkan kemenangan Atas Al-Qurubah di Liga Arab Saudi Sabtu 5 Oktober 2024 Cristiano Ronaldo memborong gol Dan asis untuk memastikan Al-Nasr menang 3-0 Atas tamunya dalam hasil Liga Arab Saudi kali ini Sumbangan gol Cristiano Ronaldo datang di mati ke-17 Lewat tendangan penalti Sedangkan asis yang di Kursar 7 Tercipta untuk gol pertama Sadio Mane Pada menit ke-29 Untuk satu gol Al-Nasr lainnya Sadio Mane lah yang menjadi bintangnya Masalah cedera masih menjadi hal yang terus menghantui Real Madrid Dany Carvajal menjadi korban terbaru yang harus menepi dari lapangan hijau Dany Carvajal mengalami cedera setelah berbenturan dengan Jeremie Pino Dalam laga Real Madrid menghadapi pilar real di Santiago Benavio Masalah cedera ini telah menjadi hal yang terus menerpa Real Madrid Setidaknya dari 14 bulan terakhir Bukan hanya pemain dari tim utama saja yang terdampak cedera Beberapa pemain muda jembolon dalam pabrika juga harus menepi Masalah cedera ini dimulai dari 10 Agustus tahun lalu Ketika Teribaut Cortois mengalami betulan sehingga cedera parah Di bagian lutut tidak dapat dihindari Teribaut Cortois bahkan tak dapat menahan tangis Para dokter di Paldebas pun akhirnya mendeteksi bahwa keeper asal bagian itu mengalami cedera ACL Kurang dari sepekat Los Blancos harus kembali kehilangan pemain penting di dina belakang Kali ini Edna Rebili tahu yang harus menderita cedera Seperti yang dialami Cortois Sudah jatuh tertipet tangga Mungkin itu gambaran yang tepat untuk Real Madrid Jelang penutupan tahun 2023 Mereka harus kehilangan pemain lain Pada 17 Desember 2023 David Alaba juga mendatik cedera ACL Ketika ia tampil menghadapi Pilar Real Tiga kasus yang sama dalam satu musim Cristiano Ronaldo kembali menyumbang peran penting Saat Al-Nasr mendapatkan kemenangan Atas Al-Qurubah di Liga Arab Saudi Sabtu 5 Oktober 2024 Cristiano Ronaldo memborong gol dan asis Untuk memastikan Al-Nasr menang 3-0 Atas tamunya dalam hasil Liga Arab Saudi kali ini Sumbangan gol Cristiano Ronaldo datang di menit ke-17 Lewat tendangan penalti Sedangkan asis yang di Cursor 7 Tercipta untuk gol pertama Sadio Mane pada menit ke-29 Untuk gol Untuk satu gol Al-Nasr lainnya Sadio Mane lah yang menjadi bintangnya Masalah cedera masih menjadi hal yang terus menghantui Real Madrid Dany Carvajal menjadi korban terbaru yang harus menepi dari lapangan hijau Dany Carvajal mengalami cedera setelah berbenturan dengan Jeremie Pino Dalam laga Real Madrid menghadapi Pilar Real di Santiago Bernabeu Masalah cedera ini Telah menjadi hal yang terus menerpa Real Madrid Setidaknya dari 14 bulan terakhir Bukan hanya pemain dari tim utama saja yang terdampak cedera Beberapa pemain muda jembolon La Pabrica juga harus menepi Masalah cedera ini dimulai dari 10 Agustus tahun lalu Ketika Tribaut Cortois mengalami betulan sehingga cedera parah Di bagian lutut tidak dapat dihindari Tribaut Cortois bahkan tak dapat menahan tangis Para dokter di Paldebas pun akhirnya Mendeteksi bahwa keeper asal Belgia itu mengalami cedera ACL Kurang dari sepekat Los Blancos harus kembalikan hilangan pemain penting di dine belakang Kali ini Edna Militao yang harus menderita cedera Seperti yang dialami Cortois Sudah jatuh tertipat tangga Mungkin itu gambaran yang tepat untuk Real Madrid Jelang penutupan tahun 2023 Mereka harus kehilangan pemain lain Pada 17 Desember 2023 David Al-Abbad juga mendari tercitera ACL Ketika ia tampil menghadapi pilar real Tiga kasus yang sama dalam satu musim Christian Ronaldo kembali menyumbang peran penting Saat Al-Nasr mendapatkan kemenangan Atas Al-Qurubah di Liga Arab Saudi Sabtu 5 Oktober 2024 Christian Ronaldo memborong gol dan asis Untuk memastikan Al-Nasr menang 3-0 Atas tamunya dalam hasil Liga Arab Saudi kali ini Sumbangan gol Christian Ronaldo datang di menit ke-17 Lewat tendangan penalti Sedangkan asis yang di Kursar 7 Masalah sederah masih menjadi hal yang terus menghantui Real Madrid Dany Carvajal menjadi korban terbaru Yang harus menepi dari lapangan hijau Dany Carvajal mengalami sederah setelah berbenturan Dengan Jeremy Pino dalam laga Real Madrid menghadapi pilar real di Santiago Bernabeu Masalah sederah ini telah menjadi hal yang terus menerpa Real Madrid Setidaknya dari 14 bulan terakhir Bukan hanya pemain dari tim utama saja yang terdampak sederah Beberapa pemain muda jembolon La Fabrica juga harus menepi Masalah sederah ini dimulai dari 10 Agustus tahun lalu Ketika Tribal Cortez mengalami betulan sehingga sederah parah Di bagian lutut tidak dapat dihindari Di baut Cortez bahkan tak dapat menahan tangis Para dokter di Paldebas pun akhirnya Mendeteksi bahwa keeper asal bergia itu mengalami cedera ACL Kurang dari sepekat Bos Blankos harus kembali kehilangan pemain penting di dini belakang Kali ini Edna Rebili tahu Yang harus menderita cedera Seperti yang dialami Cortez Sudah jatuh terdipat tangga Mungkin itu gambaran yang tepat untuk Real Madrid Jelang penutupan tahun 2023 Mereka harus kehilangan pemain lain Pada 17 Desember 2023 David Alaba juga mendari tajedera ACL Ketika ia tampil menghadapi Pilar Real Tiga kasus yang sama dalam satu musim Cristiano Ronaldo kembali menyumbang peran penting Saat Al-Nasr mendapatkan kemenangan Atas Al-Qurubah di Liga Arab Saudi Sabtu 5 Oktober 2024 Cristiano Ronaldo memborong gol Dan asis untuk memastikan Al-Nasr menang 3-0 Atas tamunya Dalam hasil Liga Arab Saudi kali ini Sumbangan gol Cristiano Ronaldo datang di mati ke-17 Lewat tendangan penalti Sedangkan asis yang di Kursar 7 Tercipta untuk gol pertama Sadio Mane pada menit ke-29 Untuk satu gol Al-Nasr lainnya Sadio Mane lah yang menjadi bintangnya Masalah sidera Masih menjadi hal yang terus menghantui Real Madrid Dan di Garfajal Menjadi korban terbaru Yang harus menepi dari lapangan hijau Dan di Garfajal mengalami sidera Setelah berbenturan dengan Jeremie Pino Dalam laga Real Madrid menghadapi Pelareal di Santiago Benavio Masalah sidera ini Telah menjadi hal yang terus menerpa Real Madrid Setidaknya dari 14 bulan terakhir Bukan hanya pemain dari tim utama saja Yang terdampak sidera Beberapa pemain muda jembolon La Fabrica Juga harus menepi Masalah sidera ini dimulai dari 10 Agustus tahun lalu Ketika teribaut Kortois mengalami betulan Sehingga sidera parah Di bagian lutut tidak dapat dihindari Teribaut Kortois bahkan tak dapat menahan tangis Para dokter di Paldebas pun Akhirnya mendeteksi bahwa keeper asal bagi itu Mengalami sidera ACL Kurang dari sepekat Los Blancos harus kembali kehilangan pemain penting di dina belakang Kali ini Edna Rebili tahu Yang harus menerita sidera Seperti yang dialami Kortois Sudah jatuh tertipet tangga Mungkin itu gambaran yang tepat untuk Real Madrid Jelang penutupan tahun 2023 Mereka harus kehilangan pemain lain Pada 17 Desember 2023 David Alaba juga menerita sidera ACL Ketika ia tampil menghadapi Pilar Real Tiga kasus yang sama dalam satu musim Cristiano Ronaldo kembali menyumbang peran penting Setelah Al-Nasr mendapatkan kemenangan Atas Al-Qurubah di Liga Arab Saudi Sabtu 5 Oktober 2024 Cristiano Ronaldo memborong gol Dan asis untuk memastikan Al-Nasr menang 3-0 Atas tamunya Dalam hasil Liga Arab Saudi kali ini Sumbangan gol Cristiano Ronaldo datang di menit ke-17 Lewat tendangan penalti Sedangkan asis yang di Cursor Seven Tercipta untuk gol pertama Sadio Mane Pada menit ke-29 Untuk gol Untuk satu gol Al-Nasr lainnya Sadio Mane lah yang menjadi bintangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!